Halo Pestlover, apa kabar? Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-transfer data Pest 2021 di tahun 2022 Apakah ada perbedaan? Langsung saja kita simak ya Oke, disini saya juga sekaligus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para viewer yang menanyakan Kok transfer datanya gagal sih bang? Oke, langsung saja kita simak tutorialnya ya Namun sebelum kalian mulai Masuk dulu ke menu dukungan Kita pastikan dulu Akun kita sudah ditautkan ke Konami ID atau belum dengan cara memastikan tanda centang yang ada disini ya Oke, saya akan tutup Pest 2021-nya terlebih dahulu Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel Lihat di share tutorial Nyalakan tombol loncengnya Dan kita mulai Oke teman-teman, disini saya sudah buka lagi Pest-nya Nah, terus caranya teman-teman tinggal buka Opsi yang ada di kanan bawah Teman-teman tap atau klik saja Terus teman-teman pilih transfer data Nah, disini kita pilih yang bawah ya Yang menggunakan ID Konami Saya klik Terus kita akan diarahkan ke browser Nah, disini pilihannya hanya satu ya Jadi teman-teman tinggal klik button yang berwarna merah Artinya kita sudah diregistrasikan sebelumnya Terus masukin deh email atau Konami teman-teman Email atau ID Konami teman-teman Terus masukin passwordnya Nah, kalau sudah teman-teman login Nah, disini saya ada dua Pest ya Jadi saya sudah cloning Jadi saya akan pilih yang default Karena kebetulan saya menggunakan Pest originalnya disini Jadi saya akan pilih yang default Yang ini ya Oke, kita tunggu Oke, sekarang sudah ada informasi Kalau user datanya sudah ditransfer Dan limitnya tersisa tinggal 9 kali ya Kita klik OK aja Oke, sudah sukses ditransfer Kita klik OK lagi Dan kita sudah bisa masuk ke dalam Pestnya Kalau akun sebelumnya saya menggunakan akun Barka Nah, disini saya akan menggunakan akun yang sudah saya transfer barusan Yaitu akun dengan klub Juventus ya Oke, langsung aja kita cek apakah berhasil atau enggak Ups, sepertinya ada yang error nih guys Oke, kita coba lagi Oke, kita lihat Ups, sepertinya jadi Motong dua kali ya guys Limit loginnya Jadi tinggal 8 Oke, enggak apa-apa Kita tunggu lagi Oke, sepertinya berhasil guys Kita dapat Coin login Dan GP 10.000 Kita receive ya Oke, sekarang Akunnya sudah berubah Sekarang akunnya menjadi akun Juventus Oke, saya akan ubah Ke klub Juventus disini Oke, jadi Kalau bisa saya simpulkan Tidak ada perubahan Di Tahun 2022 Cara transfernya masih sama Thanks for watching my video Don't forget to click like, share, and subscribe Sampai jumpa di video tutorial berikutnya Ya, di share pamit Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini